Pak, kasus COVID-19 kan dimulai tinggi nih, mungkin dari Pemko Jakarta Pesat bagaimana upaya untuk penertipan gitu Pak? Ya artinya masalah COVID-19 itu sudah tidak lain dan tidak bukan pendekatannya sudah protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu 3M atau 5M, ya kan? Terutama sekali masker itu wajib hukumnya kita pakai dalam situasi seperti ini. Yang kedua mencuci tangan, perilaku. Ketiga bisa menjaga jarak, perumunan kita hindari ketika ada perumunan itu yang kita harus pecahkan. Kemudian ya mobilitas penduduk harus kita kendalikan, tidak boleh ada keluar masuk-keluar masuk. Yang kedua, ya dari aspek medisnya ya kita lakukan 3T, itu harus kita perbanyak. Setelah kita lakukan tes, kemudian tracing, baru nanti kita lakukan, kalau memang ketemu resikonya, ya kita harus lakukan treatment. Kemudian di samping itu, strateginya apa? Vaksin. Ini vaksin ini yang harus kita gelorakan terus, supaya warga kita, khususnya usia 18 tahun ke atas itu, mau divaksin. Kalau ini sebuah divaksin, imuniti sudah terbentuk, ini juga bisa melakukan upaya pencegahan. Jadi dua strategi itu yang kita lakukan untuk saat ini. Yang ketiga, karena kasus meningkat juga, otomatis ketersediaan tempat tidur juga harus kita antisipasi. Isolasi-isolasi mandiri, isolasi terkendali, maupun kalau ada tindakan-tindakan yang sifatnya ruang-ruang ICU, penanganan, ini juga harus diantisipasi. Tapi yang terpenting adalah aspek pencegahan, aspek pencegahan, baik pre-entifnya maupun pre-entifnya, maupun kita melakukan edukasi-edukasi. Pak, untuk keterjaan bed sendiri di RSOD kan itu mulai penuh nih, maksudnya dari Pemkot ada rupaya untuk buka GOR gitu kok, untuk bagi tempat isolasi rumah dinas gitu Pak? Ya bukan, itu kan kalau yang namanya isolasi mandiri, yang terkendali kan memang kita antisipasi, seluruh GOR sudah kita siapkan. Kemudian kalau Umpah Magarda itu belum masuk kurang juga, kita ada SMK yang ada tempat penyinapnya. Nah, itu juga masih dikit pakar rumah dinas, tapi yang terpenting adalah pendekatan PPKM Mikro, maka seluruh warga itu harus menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri, dalam lingkup komunitas gitu loh. Inilah makna dari PPKM Mikro yang ada di lingkup RT, asumsinya lingkup warga RT itu tahu siapa warganya, yang terpapar COVID. Makanya benar-benar mobilitas di lingkungannya dipantau, kemudian isolasinya juga diperhatikan, logistiknya juga karena membangun kebuyuban di Sumpot gitu. Jangan lupa subscribe ya!